Pemadaman listrik skala masif di hampir seluruh wilayah Sumatera bagian Selatan dan Aceh berdampak ke perekonomian masyarakat, khususnya pelaku usaha kecil dan menengah. Pemirsa di Palembang, Sumatera Selatan, usaha laundry turut terdampak pemadaman listrik yang terjadi sejak pukul 10 pagi pada hari Selasa kemarin. Pemilik usaha laundry terpaksa menolak sejumlah pelanggan karena mesin cucinya tidak bisa beroperasi akibat pemadaman listrik. Usaha suvenir dan cetak undangan juga terdampak karena harus mengeluarkan biaya lebih untuk bahan bakar genset. Sedikitnya pemilik toko mengeluarkan biaya sebesar 300 ribu rupiah untuk membeli Pertamax. Beberapa target pesanan pun terpaksa mundur. Produksi tidak bisa diproses, jadi ada banyak deadline yang misalnya hari ini harus kelar, itu jadi tidak bisa selesai hari ini. Produksi tidak bisa juga? Iya, tidak bisa diproduksi untuk souvenirnya. Terus antisipasinya kalau misalnya nanti tetap mati lampu gimana? Ya terpaksa sih kita harus pakai genset ya dari kemarin sampai dengan saat ini masih pakai genset. Warga kota Banda Aceh juga mengeluhkan pemadaman listrik yang dilakukan PLN. Sebagian warga bahkan mengaku matinya listrik membuat usaha mereka merugi. Seperti usaha fotokopi di Darussalam yang mengakibatkan pendapatan anjlok hingga 50% dibandingkan hari normal. Peralatan kerja pun mengalami kerusakan. Selamat menikmati bekerja. Selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati